Pemirsa, satu minggu jelang lebaran Idul Fitri lapak penjualan peci di pasar Angsa Dua Jambi masih terpantau sepi pembeli. Bahkan pedagang mengaku mengalami penurunan omset yang cukup jauh dari tahun sebelumnya. Jelang lebaran Idul Fitri biasanya masyarakat mulai disibukan dengan berbagai persiapan. Mulai dari memperindah rumah, membeli pakaian baru, hingga membeli perlengkapan yang akan digunakan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Salah satunya adalah peci atau songkong. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penjualan peci di tahun ini mengalami penurunan. Bahkan satu minggu menjelang lebaran, lapak penjualan peci di pasar Angsa Dua terpantau masih sepi pembeli. Menurut keterangan pedagang, minat masyarakat untuk membeli peci sebagai persiapan menjelang lebaran di tahun ini jauh menurun. Di tahun sebelumnya, pedagang dapat meraup omset rata-rata Rp 5 juta sampai Rp 6 juta perharinya. Berbeda dengan tahun ini, omset yang didapat, pedagang hanya mencapai Rp 2 juta perhari dengan rata-rata penjualan 100 peci perhari. Rp 8 juta, itu berapa biji yang terjualkan? Rp 100 juta. Memang sepi dari tahun-tahun biasanya? Ya, jauh-jauh. Kalau tahun biasanya berapa? Rp 5 juta, Rp 6 juta. Rp 6 juta? Rp 6 juta, ini Rp 2 juta laku dari. Meskipun penjualan cenderung sepi, namun pedagang tetap menyediakan stok yang cukup dari berbagai jenis peci. Untuk persiapan jika nantinya terjadi lonjakan permintaan pada Hamitiga Idul Fitri. Ria Agustin, Jek TV melaporkan. Rp 5 juta, ini Rp 5 juta. Terima kasih.